Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya Bunda Alea gimana ini kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin seperti biasa yang udah mengklik video ini jangan lupa like comment and subscribe nya jangan lupa juga di tekan tombol loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di-share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy nah di video kali ini saya itu mau beraktivitas di kantor pribadi saya kantor yang super-duper mungil yang pertama ini saya itu mau masak capcai sama ikan layang cabai hijau untuk capcainya saya cuma pakai bawang merah bawang putih sama kemiri habis itu ditumis sampai harum saya enggak kasih cabai keriting ya biar Alea itu ikut makan juga terus saya kasih telur untuk sayarannya saya cuman pakai say putih wortel bunci sama kembang kol habis itu dikasih air dan disini saya ngasih airnya agak banyak ya biar Alea itu makannya ada kuahnya Nah setelah itu ditutup untuk ikannya ini saya yang pertama tadi kasih tepung ya biar enggak meletok-meletok jadi saya itu ngedengerin saran dari kalian eh hehehe apaikan itu aja yang legendaris tadi itu udah sekalian ada minyaknya ya saya habis goreng bakuan jadi ya udahlah Nah terus untuk bumbu tambahan capcainya saya cuman pakai saori kecap penyedap merasa roiko gula sama garam udah itu aja habis itu ditunggu sampai meresap si bumbunya atau sampai si sayurannya itu lunak ya Nah ini ikannya mau saya balik dulu saya gorengnya agak kering ya biar enak aja untuk cabai hijaunya untuk bumbu cabai hijaunya saya cuman pakai bawang merah bawang putih kemiri terus kasih cabai hijau yang gede sama kasihnya tomat merah setengah aja Kenapa nggak pakai tomat hijau karena saya nggak punya ya jadi pakai yang ada aja untuk bumbu tambahan baladonya saya cuman tambahin garam roiko gula udah itu aja hehehe Nah oke nanti setelah masak itu mau make up-an yang simple make up-an ala Bunda Alea dirumah aja Nah untuk kalian yang baru ngelihat wajah saya ataupun yang udah ngelihat wajah saya kalian jangan kaget ya kalau seandainya wajah asli saya itu nyeremin banget eh nyeremin kayak apa aja ya cuman pokoknya kalian jangan kaget jangan shock kalau ngelihat wajah asli Bunda Alea karena kemarin ada yang request sama Bunda Alea suruh bikinin tutorial makeup ala Bunda Alea oke ini saya bikinin dan jangan salfok juga kalau seandainya makeupnya cuman itu itu aja ya dari dulu karena saya tuh nggak berani kalau seandainya mau coba-coba yang lain nah oke langsung aja oke langsung aja ya ini muka asli saya kalian jangan kaget ngelihatnya langsung aja ya di sini saya tuh biasanya terima kasih 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 manfaatnya apa aja, karena saya juga gak tau, saya tuh cuman asal pake aja, yang penting di wajah saya keliatan bagus, udah itu aja jadi kalau kalian pengen tanya manfaat dari semua make up saya itu apa, kalian bisa searching aja ke yang bisa make up ya, kalau saya mah gak bisa make up ya oke langsung aja ya, disini biasanya saya tuh sering pake ini entah buat apa, pokoknya biar matanya itu keliatan hidup aja gitu ya, biar gak sayu, jadi saya selalu pake ini apa sih ya, namanya eyeshadow, pokoknya pakenya eyeshadow yang inilah dari Viva yang murah aja ya, ada sebenernya dari wadah, cuman saya kurang suka, jadi sukanya itu yang murah-murah gak boleh ya ya gini aja, udah terus, saya juga biasanya pakein eyeshadow ini di bawah mata ini sampe jilbabnya itu ikutan make up juga, gak apa-apa lah ya kalau ada yang tanya biar apa, kalau saya mah biar matanya itu keliatan fresh aja ya bawa mata, karena kantung mata saya itu hitam, jadi kalau selanjutnya dipakein ini tuh keliatan hidup dan pastinya cantik, eh ya ini saya sambil ngeliat kaca ya biar gampang yaudah, dagunya juga dikasih, biar apa biar mancung alay, yaudah lah ya terus lanjut, yang terakhir kalau buat make up-an pagi, saya itu cuman kayak gini aja, yang pertama pake primer yang kedua pake dye cream dari Wardah, yang ketiga pake BB cream dari Wardah, yang keempat saya pake bedak, yang kelima terus pake eyeshadow di mata sama di bawah mata terus yang keenam saya itu pake lipstick lipsticknya dari implora yang murah-murah aja nih yang selama ini kalian padat depo lipstick saya itu apa katanya bagus, nih saya tunjukin ya dari implora ini itu nomernya 2 maaf ya, kalau saya nenya ngeblur, karena ini kamera depan jadi gak bisa fokus gak apa-apa ya, fokusnya ke Bunda Alea aja ini versi make up-an saya kalau pagi ya kayak gini aja mohon maaf ya, saya kalau lipstickan gak bisa sambil ngeliat kamera jadi saya lipstickannya itu liatnya kaca kacanya mungi, udah patah udah, gini aja kalau saya nenya saya itu make up-an pagi ya kalau saya nenya make up-an sore saya itu beda lagi bedanya dimana bedanya mah cuman di eyeliner jadi kalau sore itu saya kasih eyeliner gitu nah, saya praktekin aja ya biar kalian kalian gak kepo gimana sih cara saya pakai eyeliner itu tetep aja ya bibirnya mangap-mangap atau mulutnya mangap-mangap langsung aja ya saya juga kalau pakai eyeliner gak bisa ngeliat kamera ya kalau ngeliat kamera nanti mecong-mecong jadi yaudah saya ngeliatnya kaca aja ya terima kasih aja ini satu satunya saya seperti ya nah, yaudah ini saya pakai eyeliner mohon maaf ya kalau seandainya saya pakai eyeliner itu masih kurang rapi dan belepotan yang penting mata saya itu gak sayuk kalau seandainya pakai eyeliner matanya itu kelihatan suger hidup gitu loh ya oke, ini make up-an saya kalau seandainya saya itu sore hari ngajak Alia main gitu nah, kalau seandainya saya mau pergi biasanya saya itu tambahin si alis jadi saya mau ngalis dulu nih saya mau ngajarin kalian ngalisnya itu kayak gimana karena nih alis saya itu kayak gini toeng weng kayak ginilah ya pokoknya alisnya terus kalau seandainya mau pergi saya juga tambahin mascara cuman ini saya lupa gak ngambil mascara yaudahlah gak apa-apa ya saya contohinya itu pakai alis aja semoga kalian gak bosun ya ngeliatinya oke saya kalau ngali juga gak bisa ngeliat kamera nanti mencong-mencong jadi yaudah saya ngeliatnya kaca lagi ya jangan salvok juga kalau seandainya mulut saya atau bibir saya manggap-mangap selamat menikmati terima kasih oke yaudah ya gedebelan guys oke lah ya kayak gitu aja ini makeupan simple ala bunda alia untuk kalian yang kepo gimana sih makeupannya bunda alia ya kayak gini aja cuman kalau seandainya pergi saya itu tambahin mascara juga terus biasanya blush onnya itu agak kebelan dikit karena ini makeup simple ala bunda alia buat pagi hari jadi ya kayak gini aja looknya cuman biasanya saya tuh kalau buat pagi gak pake alis ya seperti yang saya bilang tadi oke semoga kalian semua bisa meraktikin makeupan saya karena ini itu makeup bener-bener mudah banget abaikan ini alisa yang kayak sincan kenapa kok jadi jelek banget kayak gini karena kedebelan yaudah gak apa-apa langsung aja saya itu mau pamit jangan lupa subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye-bye bye